Oke selamat petang, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan Seperti biasa hari ini saya akan membuat info bantuan berkenaan dengan khas golongan B40 Dan semestinya berkenaan dengan BKM Fasa Kedua yang ramai nantikan Walaubagaimanapun BKM Fasa Kedua setakat ini belum ada tarik pengkreditan Dan belum ada berita apa-apa yang merasmikan, yang memutuskan Yang dirasmikan pengumuman daripada Menteri Keuangan ataupun Perdana Menteri Bahwa pengkreditan BKM dikreditkan pada bulan Mei belum ada Setakat ini memang bulan Jun adalah pengkreditan BKM Fasa Kedua Jadi terima kasih sebab sudah support channel ini Kepada yang baru dalam channel ini Anda boleh support channel ini Melalui tekan butang subscribe dan share video ini kepada rakan dan family Anda Anda boleh lihat channel ini adalah untuk info bantuan di seluruh Malaysia Oke tuan-tuan dan puan-puan Hari ini saya akan bawakan Anda info yang saya telah buat satu kajian melalui community di channel ini Berkenaan dengan BKM Fasa Kedua pengkreditan diawalkan bagi pengguna BSN Itu adalah satu kajian yang saya buat saya bertanya di community channel ini Dan saya telah letak beberapa pilihan undian di situ Jadi undian terkini pertama yaitu Nah sebelum itu soalan dia adalah seperti ini Patut atau tidak kerajaan awalkan BKM Fasa Kedua khas pengguna BSN Jadi keputusan setakat petang ini Pertama, pilihan pertama adalah boleh juga Pilihan kedua patut Pilihan ketiga tak patut langsung Dan pilihan yang keempat Tunggu bulan Jun Jadi terdapat empat pilihan undian di sini Jadi setakat ini untuk undian pertama sebanyak 21% Yaitu boleh juga Undian yang kedua patut sebanyak 66% Undian yang ketiga tak patut langsung Sebanyak 7% Dan undian yang terakhir yaitu tunggu bulan Jun Sebanyak 6% Jadi setakat ini terdapat 679 undian Daripada rakyat Malaysia Jadi itu adalah keputusan terkini Saya ingin survey pendapat Bagi semua yang sudah membuat undian di sini 600 lebih ini 679 votes 679 rakyat Malaysia telah membuat undian Jadi saya mau lihat di sini Adakah rakyat Malaysia setuju Jika BKM fase kedua diawalkan khas Pemilik akaun BSN Jadi setakat ini Masih tinggi adalah Pilihan undian nomor dua Yaitu patut sebanyak 66% Dan yang kedua tertinggi adalah Boleh juga sebanyak 21% Manakala Undian yang ketiga tinggi adalah Tak patut langsung 7% Dan undian yang paling rendah adalah Tunggu bulan Jun Jadi kita boleh lihat di sini Rakyat Malaysia Khususnya pengguna BSN Telah membuat undian Bahwa patut mereka terima BKM fase kedua diawalkan Bagi pemilik akaun BSN Jadi ini bukan rasmi Ini cuma lah Kajian daripada channel ini Untuk melihat Pendapat Melihat reaction Daripada viewers Subscriber Ataupun rakyat Malaysia Yang sudah Membuat undian Melalui Post di community Channel ini melalui Graf undian yang Channel ini telah buat Jadi ini adalah Satu kajian saja Semoga Apa saja yang Kita sudah apply bantuan Mahu tidak Mahu tetap Akan dikreditkan Kita hanya perlu sabar Seperti yang kita tahu BKM fase kedua Tetap Akan dikreditkan Pada Bulan Jun ini Namun Belum ada tarik pengkreditan Seperti BKM fase pertama Juga tidak di Beritahu awal Jadi begitu juga BKM fase kedua Jadi kita harap Mungkin hujung bulan Mei ini Tarik pengkreditan BKM fase kedua Akan diumumkan Mungkin Jadi itu sejak petang ini Yang saya ingin kongsikan Terima kasih Sebab sudah support channel ini Terima kasih Sudah menonton video ini Anda boleh Yang baru Anda boleh Terus subscribe Dan like video ini Share kepada rakan dan family Anda Supaya Jika info ini bermanfaat Maka bermanfaat juga lah Bagi mereka yang Anda share video ini Jadi itu sejak petang ini Semoga Anda adalah Keadaan yang baik Semoga Anda tetap sihat Terima kasih Soap support channel ini Terima kasih Malaysia Kerana menonton Terima kasih